Bupati Pesawaran Dendi Ramadona pimpin rapat sinkronisasi dan rencana kerja Forum CSR yang dilaksanakan di Aula Pemerintahan Kabupaten Pesawaran. Pada kesempatan itu, Dendi Ramadona menjelaskan bahwa Forum CSR telah menjadi hal yang penting dengan maksud Forum CSR ini untuk mengajak perusahaan-perusahaan yang merupakan stakeholder dan pelaku usaha di Kabupaten Pesawaran sehingga perlu memperhatikan kewajibannya dalam membangun bumi Andan Jejama dan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesawaran. Menurutnya, CSR wajib diberikan kepada masyarakat dan itu dapat kita diskusikan yang kemudian menjadi sarana menjalankan program-program yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat sehingga manfaatnya akan lebih besar. Dendi juga mengatakan, terdapat lima bidang utama yang akan dilaksanakan dalam rencana program kerja strategis Forum CSR di antaranya, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang UMKM, dan ekonomi kreatif, bidang pariwisata, dan bidang infrastruktur. Dengan tujuan dari rapat ini adalah penyelarasan program pemerintah dengan penerapan Corporate Social Responsibility, CSR kepada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Pesawaran. Terima kasih. Tidak ada di sini, CSR, karena kita melindungi kita di sini. Wah, Pak, ini maksud gue sih, Pak, silahkan, 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 silahkan. Tidak ada kewanganan-kewanganan yang diselahkan kepada, sambat-sambat bidang-bidang. Bukan ada, ya, Pak. Bukan, Pak. Bukan, pakai sosialisasi jahat saja. Jangan diperbankan, misalkan. Kita sudah bayar, Pak, dikumpulkan di Caljok Pusat kami. Oke, masalah boleh bayar dengan masalah, masalah boleh bayar dengan masalah Tapi saya tanya, nah sebenarnya orang mana? Uangnya siapa yang terkumpul di pertakaan ini? Uangnya masalah-masalah, masalah-masalah Insya Allah menjadi nilai anak-anak libadah kita semua, amin Itu tujuannya, bukan untuk rendah atau pribadi Jadi pendanaan ini adalah untuk masalah-masalah Dan efeknya adalah untuk berlangsungan-langsungan Hadir mendampingi Bupati, Wakapolres Pesawaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setdaka Pesawaran, Kabap Peda dan Kepala OPD terkait Dari Pesawaran, Satria melaporkan